Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kita akan bahas Bahasan selanjutnya Di materi usaha dan energi Yaitu tentang usaha itu sendiri Nah usaha disini Itu bisa dikatakan Nanti ada dua pinjauan Atau Dua bahasan Yang pertama kita membahas usaha Yang disebabkan oleh Gaya yang konstan Tidak berubah terhadap waktu Tidak berubah terhadap posisi Lalu yang selanjutnya Kita akan membahas jika gayanya Bervariasi terutama terhadap Posisi Nah yang pertama Kita bahas bagaimana usaha Itu dihasilkan oleh gaya yang konstan Nah sebelumnya kita Harus membahas dulu nih Maksud dari usaha ini Apa Kalau dalam kehidupan sehari-hari Mungkin kita Juga memakai istilah usaha Tapi kita berusaha untuk apa Misalnya gini Kalau dalam kehidupan sehari-hari Misalnya kita nih Lagi nyangga buku gini kan Bukunya sih gak di Kita gerak-gerakan ke atas Ke bawah Kemana-mana Kita diem aja Nyangga buku Kira-kira selama 30 menit Apa yang akan Teman-teman rasakan Pasti Rasanya capek kan Misalnya bukunya ini Masanya 5 kg Di sangganya 30 menit Pasti Rasanya udah pegel-pegel Mungkin ada yang juga Selama itu udah gemeteran Gitu kan Tapi Di sangganya Di situ-situ aja Nah kalau teman-teman Merasa capek Merasa Mungkin tadi sama gemeteran Itu pasti bilang Ya aku tadi berusaha Menjaga buku itu Di posisinya Dengan menyangganya Nah Tapi Apakah seperti itu juga Yang dimaksud usaha Di Fisika ini Karena Usaha ini Yang kita bahas di sini Itu kan berkaitan Dengan gerak benda Artinya Kalau kita berusaha Itu kan harus ada Hasilnya Jadi Misalnya Kita sekarang Udah berusaha Terus Hasilnya apa Tadi Kalau dalam hidup Sehari-hari Hasilnya Kita mampu Menjaga Buku itu Tetap di posisinya Selama 30 detik Itu hasilnya mungkin Tapi kalau dalam gerak Konteks Konteks Gerak ini kan Benda dinamakan Bergerak Itu kalau dia Mengalami perubahan Posisinya Selama rentang Waktu tertentu Dari Sebuah titik Acuan Berarti Hasil dari Usaha Digerak Itu adalah Perubahan Posisi Nah usahanya Dilakukan oleh Siapa Tadi kan kita Pasti ada orang Yang berusaha Nah usaha ini Perubahan posisi Yang disebabkan oleh Penyebab Geraknya Yaitu Gaya Makanya Kalau diformulasikan Usaha ini Jadi Definisinya adalah Perkalian Antara Gaya Dan Perpindahannya Dan mereka ini Vector Perubahnya Dot Highlight Ini Jadi Dan seperti yang kita tahu Atau mungkin coba Diflashback lagi Tentang Materi Perkalian Dot Dari 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 Dua Dua Bukah Vector Ketika Dua Bukah Vector Dikalikan Secara Dot Maka Dia akan Menghasilkan Besaran baru Yang Skalar Bukan lagi Vector Kita bisa Lihat Dan nanti Bisa lihat Disini Bahwa Usaha ini Adalah Skalar Dan dia nanti Satuannya Joule Bisa Dicari Dimensinya Apa saja Nanti Dimensinya Dia sama Dengan Energi Nah Lalu Tentang Tadi Apakah Definisi Usaha Yang Kita bahas Dini Ini sesuai Bendanya Tidak Kemana Mana Padahal Kita punya Konsep Bahwa Hasil Dari Sebuah Gaya Yang Dikenakan Kebenda Itu Usahanya Ada Kalau Hasilnya Adalah Bendanya Berbeda Ini Saya Kita cek Tiga Skenario Ini Misalnya Seperti Biasa Ini ada Balok Diletakkan Di atas Lantai Ini Saya Contohkan Ada Tiga Keadaan Ini Lantainya Semuanya Lincin Artinya Kita Pakai Kondisi Ideal Terus Dikenakan Gaya Anggap Gaya Sama Besar Dengan Arah Yang Berbeda Nah Kalau Misalnya Perpindahannya Kita Tandai Ke Sumbu X Berarti Kira-kira Mana yang Punya Usaha Tidak Sama Dengan Tentunya Yang ada Gaya Ke arah Sumbu X Yang Ini Yang Ini Karena Dia Paling Tidak Ada Komponen Gaya Ke Sini Ada Efeknya Dan Dan Sedangkan Ini Tidak Karena Dia Kalau Ditekan Kebawah Dia Sudah Di atas Lantai Jadi Dia tidak Kemana-mana Tidak Gerak Kalau Perpindahannya Ke arah X Berarti Tidak Tidak Ada Usahanya Ke arah X Coba Kita Cek Detailnya Selanjutnya Coba Kita Ambil Kasus Yang Tadi Umum Yang Ada Benda Di atas Konten Misalnya Kontenya Ricin Terus Kita Kasih Benda Ke Tanah Nah Ini Kalau Misalnya Bendanya Itu Berpindah Ke Sini Berarti Ada Yang Namanya Perpindahan Sebesar Kalau Ini Sumpu X Jadi Ini Sebesar Detah X Nah Apakah Semua Gaya Ini Itu Menghasilkan Usaha Kalau Kita Lihat Dari Persamaan Apanya Tadi Produk Tawar Gaya Perpindahan Berarti Dia Harus Apa F Sama Perpindahan Ini Harus Searah Yang Tidak Searah Gimana Tidak Berdampak Makanya Dalam Kondisi Seperti Ini Kita Cari Sudut Antara Vektor Gayanya Dengan Vektor Perpindahan Kalau Delta X Ke Sini Berarti Vektor Perpindahan Ke Sini Berarti Sama Sudut Berdatar Kita Teta Kasih Teta Yang Kita Pakai Adalah F Yang Cos Teta Atau Fx Fx Yang Fy Yang F sin Teta Berarti Tidak Berpengaruh Pada Usaha Yang Menyebabkan Dia Berpindah Ke Arah Sungguh X Jadi Tidak Menghasilkan Tidak Tidak Perpindahan Artikel Kita Asumsikan Perpindahannya Cuma Ke Arah Sungguh X Berarti Kita Bisa Bilang Bahwa Ini Kalau Saya Kasih Kebawah W Dalam Kasus Tadi Dalam Fx Kali Delta X Atau F Delta F Dikalikan Cos Teta Nah Gini Kalau Pernyataan Yang Lebih Bagaimana Berarti W Kita Ingat F Delta R Perpindahan Secara Umum Ke Arah Mana Tergantung Fx Ini Cos Delta E Cos Teta Ini Persamaan Umum Terjemahan Dari Lalu Pertanyaannya Kalau Cos Teta Mari kita Buktikan Kan Ke Fy Fy Itu kan Tegak Lurus Arah Perpindahan Jadi Kita Coba Bahas Fy Itu kan Tegak Lurus Arah Delta X Berarti Teta Tetanya Fy Berarti 90 Derajat Dan Kalau Perkalian Dot Itu Pakainya Cos Berarti Cos Teta Atau Cos 90 Akan Bernilai 0 Maka Ini Mengkonfirmasi Bahwa Usaha Itu Oleh Gaya Yang Searah Dengan Arah Perpindahan Lalu Pertanyaannya Lagi Adalah Kalau Dia Ini Hasilnya Merupakan Besaran Skalar W Ini Usaha Ini Kok Bisa Dia Kadang-kadang Punya Tanda Positif Kadang-kadang Dia punya Tanda Negatif Nah Kalau Kita Perhatikan Karena F Itu Vektor Perpindahan Juga Vektor Maka Tanda Positif Ini Berarti Ketika F F Menghasilkan Perpindahan Itu Searah Dengan Arah Perpindahannya Kalau yang ini Berarti F Berlawanan Arah Dengan Delta R Terus Maksudnya Apa? Katanya Searah Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Perkalian Dot Antara Dua Vektor Di Sini Ini Artinya Mereka Harusnya Sejajar Sejajar Itu Kan Bisa Searah Bisa Berlawanan Arah Beda Dengan Konsep Tegak Ters Misalnya Kok Bisa Gaya Bisa Menyebabkan Usaha Yang Negatif Coba Kita Cek Contohnya Ini Misalnya Ini Si Masanya Misalnya Punya Masa M Ini Kan Juga Mengalami Yang Namanya F Gravitasi Kebawah Ini Yang Nilainya M G Nah Kalau Misalnya Misalnya Benda Tadi Mengalami Perpindahan Ke Arah F Y Juga Misal Berarti Dia Kan Perpindahannya Ke Atas Misalnya Delta Y Gini Bendahannya Itu Mengalami Pindahan Ke Atas Ini Karena Ada F Y Sedangkan Kebawah Ini Ada F Y Juga Sebenernya Maka Usaha Oleh Gaya Gravitasi Yang Nilainya F G Kali Delta Y Ini Akan Bernilai Negatif Sementara Yang Positif Adalah W Oleh Gaya F Y Karena Searah Dengan Perpindahan Seperti Jadi Disini Bisa Disimpulkan Bahwa Sesungguhnya Kalau Mau Menyimpulkan Ada Besaran Yang Namanya Lagi Adalah Gaya Total Bukan Gaya Total Usaha Total Jadi Usaha Total Ini Bagaimana Ya W Total Berarti Jumlah Usaha Yang Dikontribusikan Oleh Masing-masing Individu Ini Sigma F Delta R Jadi Masing-masing Usaha Oleh Satu Gaya Dihitung Dulu Baru Dijumlah Usahanya Itu Lebih Aman Tapi Nanti Mungkin Kita Akan Temui Lagi Ketika Gayanya Bervariasi Tidak Lagi Konstan Apakah Tetap Sama Seperti Itu Atau Tidak Nah Sekarang Coba Kita Tinjau Bagaimana Usaha Ini Yang Dihasilkan Oleh Gaya Yang Bervariasi Jadi Kalau Gaya Bervariasi Ini Kalau Kita Representasikan Kedalam Bentuk Grafik Kita Bisa Bikin Grafik Seperti Antara Fx Versus X Artinya Berarti Ini Gayanya Itu Dia Bervariasi Terhadap Posisi Artinya Setiap X Berubah Nilai F Fnya Juga Bisa Jadi Berubah Misalnya Bentuk Kurvanya Sembarang Seperti Ini Ini Kalau Kita Lihat Dari Waktu Ke Waktu F Nilainya Berubah Tidak Konstan Garis Lurus Kalau Misalnya Garis Lurus Berarti Gimana Dengan Persamaannya Coba Saya Tulis Lagi Persamaannya Adalah W R Z X Kalau Misalnya Kalau R Ini Kan Iya Jadi Kalau Produk Perkalian Kalau Kita Punya Kurva F X Ini Sesuduhnya Kalau Gaya Konstan F Ini Kita Bisa Cari W Luasan Di Bawah Kurva Ini Nah Kalau Luasan Di Bawah Kurva Mungkin Bisa Di Flashback Yang Sudah Pernah Kita Dahas Di Representasi Grafik Di Kinematika Mungkin Itu Kita Berarti Bisa Menyimpulkan Kalau Ini Kita Bagi Misalnya Kurva Ini Sekarang Ini Kita Bagi Ini Jadi Banyak Irisan Biar Kenapa Ini Kan Kemirinya Beda-beda Harapannya Misalnya Satu Satu Ini Ini Kan Delta X Itu Dia Bisa Diwakili Oleh Satu Nilai F X Semakin Kecil Kita Nihilis Berarti Semakin Akurat Kotak-kotak Ini Kalau Ini Masih Ada Sisanya Di Atas Nah Ini Kalau Semakin Kecil Biasanya Kita Sebut Istilahnya Sebagai DX Karena Fx Ini Fungsi X Berarti Kita Bisa Punya Bahwa W Itu Dihasilkan Dari Delta Dari X0 Ke X Itu F DX Fx DX Ini Bisa Atau Secara Umum Kalau Perpindahan Secara Umum Berarti Dari R0 Ke R Ini Vector F Dot DR Gini Kalau Bentuknya Dia Tidak Bergantung X Tapi Mungkin Bergantung Posisi Y Posisi Z Juga Nah Ini Lazim Kita Temui Misalnya Di Kasus Pegas Yang Sebelumnya Sudah Saya Contohkan Saya Pegas Ini kan Mengalami Ini X0 Dia kadang-kadang Mengalami Perpindahan Sampai Kesini Kalau Lagi Stretching Dia X Dan Nilai F Ini kan Fungsi X Ditandai Dengan Men K X Maka Dia Bisa Masuk Ke Sini Kasus Dimana Kita Butuh Yang Namanya Integral F D R Seperti Ini Itu kan Filosofi Integral Itu kan Ini Kalau Kita Potong Kecil-kecil Sampai Ke Sana Itu kan Terus Dijumlahkan Semuanya Tapi Jumlahnya Cacahnya Semakin Diper Kecil Nah Lalu Selanjutnya Ini Apakah Selalu Seperti Kalau kita Misalnya Hitung Tadi Kita Sempat Di Sebelumnya Itu Bila Kalau Misalnya Itu Mengalami Atau Diketang Dari Satu Gaya Itu Apa Yang Terjadi Nah Ini Jika Benda Atau Sistemnya Sistemnya Bisa Satu Benda Bisa Kumpulan Seperti Yang kita Bahas Sebelumnya Dikenai Banyak Gaya Berarti Kita Harus Nyari Yang Namanya W Totalnya Nah Ini Ada Dua Kasus Yang Pertama Kasus Dimana Masuk Kategori Bendanya Bisa Ter Deformasi Sama Ter Ter Deformasi Artinya Apa Kalau misalnya Tak terdeformasi Berarti ketika Dikenai Gaya Si Bentuk Bendanya Ini Ya Gitu Gitu Aja Misalnya Kita Mengenai Apa namanya Mengenakan Gaya Banyak Gaya Pada Yang namanya Baja Pejal Misalnya Itu kan Susah Banget Ya Untuk Diubah Bentuknya Kalau Ditekan Tekan Dikasih Gaya Beda Halnya Dengan Kalau Misalnya Terdeformasi Ini Bola Karet 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 Berongga Misalnya Kalau Misalnya Tekanannya Atau Tendangannya Sangat Kuat Gitu Kan Atau Pelanggan Yang ke Lantai Sangat Kuat Kalau Basket Dia Dia Bisa Bisa Sebenarnya Sempat Agak Mengubah Bentuknya Dulu Sebelum Dia Terkontal Lagi Kalau Misalnya Kita Slow motion Dan lain sebagainya Mungkin Nah Berarti Kalau Misalnya Yang Tak Terdeformasi Ini Kita Bisa Bilang Bahwa Dia Posisinya Perubahan R Itu Cuma Disebabkan Oleh Sigma F Resultan Gayanya Sehingga W Itu Bisa Kita Tulis Seperti Ini Jadi R0 Ke R Itu Ya Dia Sigma F Ini Ini Satu Kesatuan Sigma F Dot Dr Tapi Kalau Yang Terdeformasi Berarti Apa Ketika Semua Gaya Banyak Gaya Ditekankan Dikenakan Ke Bola Karet Misalnya Siapa Tau Dia Penyok Sebelah Berarti Dia Ada Perubahan Posisi Dari Sisi Misalnya Kanan Dengan Sisi Kirinya Si Bola Itu Kan Berubah Posisi Terhadap Acuan Di Badi Bolanya Sendiri Jadi Maka Gaya Di Sini Tidak Boleh Yang Namanya Dihitung Sebagai Satu Resultan Gaya Tapi Harus Di Rinci Satu Satu Supaya Lebih Akurat Perhitungannya Maka Dia Jadinya Sigma Dari Integral Dari R0 Ke R Masing Masing Gaya Caranya Dot D R I Jadi Notasi I Itu Berarti Individual Gaya Pertama Gaya Kedua Gaya Ketiganya Dijublahkan Semua Atau Dijublahkan Dulu Baru Dijublahkan Semuanya Tapi Kalau Ke Net Force Yang Tidak Terdeformasi Itu Berarti Kita Gayanya Bisa Cari Resultannya Dulu Baru Dijublahkan Terhadap Vector Perpin Perpindahan Nah Kira-kira Seperti ini Tentang Usaha Jadi Kalau Dirangkum Ada yang Usaha Oleh Gaya Konstan Sangat Simple Yaitu Kita Tinggal Mengalikan F Dengan Perpindahannya Dan Perlu Dicatat Ini Sama-sama Vector Jadi Perpindahan Bukan Jarak Dan Kalau Dari Grafik F X Versus Perpindahan Misalnya Ke X Atau Ke R Itu Bisa Kita Cari Luasanya Kalau Misalnya F Berubah Terhadap Posisi Ini Berarti Kita Bisa Mencari Dari Bentuk Integral Dan Ada Dua Kasus Ideal Bolanya Tidak Terdeformasi Bisa Kita Umbamakan Satu Partikel Satu Titik Aja Seperti Waktu Kita Mengumamakan Kasus Kinematika Dan Dinamika Tapi Ketika Dia Terdeformasi Maka Dia Sistemnya Harus Kita Lihat Tidak Bisa Kita Sebagai Satu Titik Kesatuan Tapi Ada Bagian Bagian Yang Mungkin Dia Akan Mengalami Perubahan Bentuk Dan Sebagainya Sehingga Perlu Dianalisis Dengan Cara Yang Berbeda das Tien Peder Tien Peder